Intro Komisi 6 DPR RI mendukung rencana penggabungan pengelolaan pelabuhan di Indonesia untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan inovasi serta meningkatkan penerimaan pajak dan dividen bagi negara. Di Gedung Nusantara 1 DPR RI Jakarta, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Martin Manurung mengatakan Integrasi pengelolaan pelabuhan milik BUMN merupakan salah satu langkah mewujudkan tata kelola BUMN pelabuhan yang lebih baik, optimal, dan berdaya saing tinggi. Hal tersebut akan berdampak pada efisiensi biaya logistik dan distribusi. Integrasi tata kelola pelabuhan Indonesia seharusnya sudah terwujud sejak lama. Nah, jadi kalau kita bisa lakukan efisiensi di sini tentu akan membuat produk-produk kita lebih murah harganya di pasar dalam negeri dan tentunya juga di pasar ekspor akan bisa lebih bersaing dengan produk-produk negara lain. Sementara anggota Komisi 6 DPR RI Andri Rosyade mengatakan integrasi pelabuhan diharapkan bisa menjadi operator pelabuhan kelas dunia yang memiliki efisiensi serta mewujudkan percepatan bongkar muat. Namun, integrasi ini harus memperhatikan kontrak bermasalah yang menyebabkan biaya tinggi di pelabuhan. Di mana menyebabkan biaya tinggi di pelabuhan itu harus dihapus, direvisi. Sehingga pelindo tidak jalan lagi menjadi landlord atau tuan tanah seperti yang sebelumnya. Sebelumnya, Kementerian BUMN memutuskan untuk melakukan integrasi seluruh BUMN ke pelabuhan yaitu PT Pelindo 1, Pelindo 2, Pelindo 3, dan Pelindo 4 yang rencananya akan dimulai pada September mendatang. Mario dan Aang TVR Parlemen melaporkan.